Intro Kadang dunia terkejut, bukan oleh sesuatu yang besar dan bising, tapi oleh sesuatu yang tak mereka perhitungkan. Tank ini bukan berasal dari Washington, bukan buatan Moskow, bahkan bukan dari Berlin atau Paris. Tapi saat pertama kali muncul di pameran internasional, para analis pertahanan mulai berhenti bicara dan mulai memperhatikan. Karena untuk pertama kalinya, sebuah medium tank modern, siap tempur, modular, dan mobile, muncul dari sebuah negara yang selama ini hanya dikenal sebagai pembeli. Tank itu bernama Kaplan MT, atau seperti yang kita sebut di sini, Harimau. Bukan sembarang tank, tapi bukti bahwa Indonesia sedang membalik peran. Dari pembeli, menjadi pembuat. Dan ini bukan sekadar proyek, ini adalah pernyataan. Tank-tank berat seperti Leopard atau Abrams memang jadi simbol kekuatan. Tapi, mari kita jujur, tidak semua negara bisa menggunakannya dengan efektif. Tidak semua wilayah cocok untuk tank berbobot 60 ton lebih. Indonesia, dengan ribuan pulau, hutan tropis lebat, jalan sempit, dan infrastruktur logistik yang terbatas, butuh sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang cepat, kuat, tapi tetap fleksibel. Bukan monster baja, tapi pemangsa ringan yang cerdas. Dan dari kebutuhan itulah, Kaplan MT lahir. Proyek ini dimulai pada tahun 2015. Indonesia menggandeng Turki, negara yang juga sedang agresif membangun industri pertahanannya sendiri. Keduanya bertemu di satu visi, membangun sebuah tank modern kelas menengah yang bisa diproduksi bersama. Dari sisi Turki, mereka sudah punya pengalaman melalui FNSS. Dari sisi Indonesia, PT Pindad bersiap naik kelas, bukan hanya sebagai produsen lokal, tapi sebagai mitra setara di industri global. Mereka tidak ingin membuat ulang sesuatu yang sudah ada. Mereka ingin menciptakan platform baru, untuk perang zaman baru. Kaplan MT tampil untuk pertama kalinya di IDF 2017 di Istanbul. Reaksinya? Tidak spektakuler, tapi sangat menarik perhatian. Di antara deretan MBT besar buatan negara Adidaya, muncul tank ramping, bersudut tajam, tapi terlihat modern dan kokoh. Orang-orang mulai mencatat, Indonesia dan Turki, serius? Harimau membawa meriam 105mm dari Kokril, Belgia. Salah satu senjata standar NATO untuk medium tank. Tapi bukan itu saja. Tank ini dilengkapi dengan autoloader, sistem kontrol tembak digital, thermal imaging, dan kemampuan hunter-killer. Artinya, komandan dan penembak bisa berbagi target secara simultan. Dalam perang modern, ini bukan fitur tambahan. Ini wajib. Mesinnya pakai Caterpillar C-13, bertenaga 711 kuda-kuda, cukup untuk membuatnya melaju hingga 70 km per jam. Dan karena beratnya hanya sekitar 30 ton, tank ini bisa dikirim lewat pesawat, kapal atau jembatan-jembatan kecil yang tidak mungkin dilalui leopard. Tapi, yang membuat kaplan MT menonjol bukan hanya senjata atau kecepatannya, melainkan fleksibilitasnya. Sasisnya bisa dimodifikasi. Proteksinya modular. Teknologinya bisa ditingkatkan. Hari ini ia jadi tank tempur, besok bisa jadi kendaraan komando, kendaraan pengangkut pasukan, bahkan basis sistem drone atau rudal. Ini bukan kendaraan tunggal. Ini platform tempur yang bisa tumbuh sesuai kebutuhan. Dan inilah yang paling penting. Indonesia tidak hanya membeli tank ini, Indonesia membuatnya. Batch pertama memang diproduksi di Turki, tapi mulai 2022, PT Pindad merakit dan memproduksi unit-unitnya di dalam negeri. Ini artinya, kita tidak hanya mendapatkan tank, kita mendapatkan ilmu, teknologi, dan kontrol atas proses produksi. Transfer teknologi bukan jargon di sini. Ini benar-benar terjadi. SDM lokal dilatih. Fasilitas diperluas. Sistem rantai pasokan dibentuk. Indonesia secara perlahan membangun fondasi industri pertahanannya sendiri, dan kita tidak berhenti di sana. Pada tahun 2025, FNSS dan PT Pindad memperkenalkan varian baru. Kaplan APC, kendaraan angkut personel lapis baja, berbasis sasis yang sama dengan harimau. Kapasitasnya? 13 personel. Proteksinya? Modular. Target pengiriman? Akhir 2026, ini membuka kemungkinan luar biasa. Dari satu proyek tank, kita membangun ekosistem. Kita menciptakan keluarga kendaraan tempur, bukan hanya untuk TNI, tapi untuk pasar ekspor. Karena ya, kaplan MT juga disiapkan untuk dijual ke luar negeri. Tank ini sudah diperkenalkan di Brazil, diincar oleh Ghana, disebut-sebut di Asia Tenggara, dan bahkan masuk radar beberapa negara Afrika. Dan ini bukan isapan jempol. Karena Indonesia, kini tak lagi hanya tampil sebagai konsumen, tapi sebagai produsen. Tapi semua ini memunculkan satu pertanyaan. Seberapa besar pengaruh kaplan MT bagi masa depan pertahanan Indonesia? Jawabannya tidak terletak pada angka, tapi pada arah. Kaplan MT bukan sekadar pengganti AMX-13. Ia adalah sinyal bahwa Indonesia bersedia membangun dari bawah. Bahwa kita siap mengembangkan, bukan hanya membeli. Bahwa kita ingin menguasai teknologi, bukan hanya menunggu bantuan. Ia juga menunjukkan bahwa Indonesia tahu apa yang dibutuhkan. Bukan senjata mahal yang terlalu besar untuk digunakan, tapi sistem senjata yang bisa bertahan, beradaptasi, dan tumbuh bersama kemampuan kita. Kaplan MT adalah contoh bagaimana negara berkembang bisa menyusun strategi realistis. Mulai dari medium tank, belajar, lalu membangun lebih banyak. Mungkin bukan paling kuat, tapi cukup kuat, cukup cerdas, dan cukup murah untuk diproduksi sendiri. Harimau bukan tentang kekuatan mutlak, tapi tentang kendali, tentang strategi, tentang pilihan sadar untuk tidak bergantung selamanya pada pabrikan asing. Dalam dunia yang terus bergolak, dengan konflik regional yang makin kompleks, memiliki alut sista buatan sendiri bukan lagi simbol, tapi kebutuhan. Dan di tengah semua itu, Kaplan MT berdiri sebagai awal, bukan akhir, tapi fondasi. Dari sini, Indonesia bisa membangun lebih banyak, mengekspor lebih luas, dan berdiri lebih mandiri. Karena kekuatan sejati, datang bukan dari seberapa banyak kita beli, tapi dari seberapa banyak yang bisa kita bangun sendiri. Kaplan MT Harimau Indonesia. Tank pertama yang mungkin tidak akan membuat dunia gemetar, tapi cukup untuk membuat mereka mulai memperhitungkan kita. Dan untuk negara yang dulu hanya jadi penonton, itu adalah lompatan besar. Terima kasih telah menonton!